Rela tinggalkan kerjaan demi wanita pujaan, Asif Ali justru ditolak mentah-mentah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pihak keluarga menolak niatan Asif Ali untuk meminang putrinya lantaran Nisha disebut telah dijodohkan dengan pria lain. Yang langsung mereka kasih alasan di sana itu udah dijodohin. Tapi kata dia mereka masih cari-cari jodoh, tapi belum ada yang fix. Dan kata dia karena sampai dua hari lalu dia datang, Nisha-nya benar kabur dari rumah dan mau ketemu dia. Mungkin gara-gara itu keluarganya benci sama dia. Eka Sialahi menyebut Asif Ali masih mempertanyakan kejelasan dari keluarga Nisha. Padahal sebelumnya mereka sudah meminta Asif Ali untuk ke Indonesia jika benar-benar serius dengan Nisha. Dia cuma mau tanya ke keluarganya kalau nggak mau kenapa suruh dia ke sini, ujar Ekas. Padahal Asif Ali rela meninggalkan pekerjaannya bahkan membayar biaya penalti, lantaran berhenti bekerja sebelum kontrak habis. Namun usahanya justru sia-sia untuk dapat meminang wanita pujaannya itu. Dia kerja di Saudi udah lima tahun sebagai desainer. Terus dia putus kontrak padahal nggak boleh karena bisa kena penalti dan visa di Bennett. Karena visanya atas nama PT yang di Saudi. Itu kena Bennett mungkin bisa tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun pun bisa. Terus kena penalti hampir tiga ribu rial. Tapi dia nggak peduli itu. Dia bayar tiga ribu rial terus dia pergi ke negaranya ngurus untuk datang ke sini. Dia udah tinggalin kerjaannya di sana dan nggak mungkin bisa kerja lagi di sana. Terus viral kayak gini di Indonesia oke, tapi kalau di sana malu banget ya, bungkasnya. Bukti versus tuduhan drama cinta Asif Ali dan Syarifah Hurun Nisa masih belum usai. Drama kisah cinta antara Asif Ali dan Syarifah Hurun Nisa masih menjadi serotan publik. Pasangan yang berasal dari budaya dan negara yang berbeda ini sepertinya harus berurusan dengan masalah hukum. Setelah Syarifah Hurun Nisa datang ke Mabes Polri untuk berkonsultasi terkait prahara asmara yang dialaminya. Syarifah yang berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini, mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Asif Ali. Dia mengatakan mendapat ajakan untuk menikah secara paksa dan kabur ke India bersama dengan Asif Ali Bore. Hal ini membuat Syarifah Hurun Nisa merasa terancam dan ingin mencari bantuan dari pihak berwajib. Ia datang ke Mabes Polri untuk meminta arahan tentang jenis kasus yang dialaminya. Menurut kuasa hukumnya, pihak Syarifah akan membuat laporan polisi pria asal India tersebut. Dalam waktu dekat, kita akan laporkan secara resmi. Arahnya banyak macam-macam indikasi pelanggaran cyber. Indikasi diajak atau dipaksa menikah atau kabur. Ujar kuasa hukum Syarifah dikutip dari kanal Youtube Intense Investigasi. Nisa sudah lakukan itu sebenarnya, tapi kalau berbicara pidana, sebenarnya belum terjadi tindak pidananya. Karena kan gak jadi kabur orangnya masih ada di sini, tambahnya. Namun Asif Ali yang ditemui di tempat terpisah mengakui memiliki banyak bukti untuk menampik tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia ingin mengakhiri drama Asmara ini dengan berdamai melalui Akash Elahi pada media. Sekarang mereka ancam-ancam dia, mau laporkah, mau apakah? Berbicara tentang hukum, dia ada bukti semua tapi dia tidak mengeluarkan. Karena masih jaga kehormatan dan nama keluarga dia. Jelas Akash yang berada di samping Asif. Sampai sekarang pun kalau dia Asif mau tunjukin siapa yang salah, gampang dia bisa bongkar tapi dia enggak. Yaudah berbicara nanti siapa yang salah, bisa saling memaafkan. Lanjutnya menegaskan. Asif Ali sudah move on, ganding kekasih baru gantikan Syarifah. Saat Asif Ali ditolak oleh Syarifah Huirun Nisa atau Nisa, banyak yang bersimpati pada pria India tersebut. Pasalnya Asif Ali menghabiskan banyak waktu, tenaga dan juga uang untuk sampai ke daerah Wajo, Sulawesi Selatan tempat Syarifah berasal. Bahkan 5 tahun Asif Ali tidak kembali ke India saat bekerja di Arab Saudi. Namun demi bisa menikah dengan Syarifah, ia rela pulang ke negaranya hanya untuk mengurus surat nika di Indonesia. Kecintaan Asif Ali kepada Syarifah begitu besar hingga seakan menjalankan rasa rindunya pada orang tua sendiri di India. Kisah dan perjuangan Asif Ali itulah yang membuatnya Tizen bersimpati ketika lemarannya ditolak Syarifah padahal sang pria sudah berada di kampung halaman si wanita. Banyak orang bersimpati pada pria gaga ini dan berharap menemukan wanita yang lebih baik dari Syarifah. Di sisi lain Asif Ali pun semakin terkenal, pisau sedihnya menarik perhatian para Youtuber dan media televisi hingga mengundangnya sebagai bintang tamu. Penampilan Asif Ali juga terlihat lebih gaga tak lagi lusuh saat pertama kali memperkenalkan sosoknya kepada warga negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu ia pun seolah telah move on dari Syarifah, wanita yang mampu memikatnya dari negeri dan jauh, India datang ke Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya sosok baru menggantikan Syarifah di sisinya bernama Karisma Cihna. Sebagai diunggah dalam akun TikTok ad Karisma Cihna. Dalam video yang diunggah akun tersebut, keduanya terlihat begitu mesra layaknya sepasang kekasih tidak ada lagi kejanggungan di antara mereka. Bahkan beberapa kali wanita itu meletakkan tangannya di paha Asif Ali. Tandanya mereka sudah menjalin hubungan yang tidak biasa. Melihat video tersebut, nyatizen pun bereaksi. Sebagian dari mereka senang dengan Asif Ali yang sudah move on. Di sisi lain ada juga yang mencibirnya mengira pria itu hanya memainkan drama atau jimmy. Kebanyakan cowok kayak gitu suka bikin drama kecil-kecilan biar Ano cemburu dan kontak Ali. Please jangan cari pulang kiasan katanya di Zen. Terima kasih telah menonton!